Jalan ke makam Syekh Wasil Syekh Syamsuddin Al-Wasil Makam Islam tertua selain Fatimah binti Maimun adalah makam Syekh Syamsuddin Al-Wasil atau Sulaiman Wasil Syamsuddin Yang terletak di kompleks makam setanah gedong Kediri Kompleks makam ini terletak dalam kota Kediri, tepatnya di pusat kota yang bisa dicapai dari Jalan Doho, Belok ke Kanan Masuk kampung setanah gedong Sekitar 100 meter dari ujung kampung terletak masjid setanah gedong Kompleks makam Syekh Syamsuddin Al-Wasil terletak di barat laut masjid Menurut hasil survei epigrafi Islam yang dilakukan Louis Charles Damais dalam laporan berjudul Epigrafi Musulmane Dans Le Sud Es Asiatique Inkripsi kuno di makam setanah gedong di Kediri menyebutkan makam seorang Al-Imam Al-Kamil Yang epitaphnya diakhiri dengan keterangan Al-Syafi'i Mazahaban Al-Arabi Nisban Wahuwa Tajah Al-Qudha Namun tidak terdapat tanggal tepat tentang inskripsi tersebut Inkripsi di makam setanah gedong Kediri itu terdiri dari 3 bidang 4 persegi Satu di atas yang lain dengan tiap bidang berisi 2 baris tulisan mendatar Berarti keseluruhan ada 6 baris Namun permukaan lempengan itu rusak pada bidang kedua Di akhir baris pertama dan di sisi baris kedua Sedangkan di bidang ketiga hanya tampak beberapa huruf di awal baris pertama Serta kelompok huruf terpisah di paruh baris kedua Menurut Claude Guilat dan Lufi Kalus Dalam Melenikmati inskripsiong musulmane du makam dekediri Perusakan itu seperti disengaja terbukti dari pukulan-pukulan yang dilakukan oleh orang beragama Islam yang paham bahasa Arab Karena para perusak tidak merusak nama Nabi dalam Al-Hijrah Al-Nabawiyah setelah tanggalnya Kelihatan bagian yang rusak itu pernah disengaja dimartil Artinya tulisan tersebut sengaja dihapus Masih menurut Claude Guilat dan Lufi Kalus Dalam inskripsi stana gedong tersebut ditemukan sejumlah kata yang unik dalam epigrafi Arab Seperti kata sifat Al-Wasil yang digunakan untuk menyifatkan sebuah kata benda Seperti bentuk partisipial Al-Mustakmil Kata Al-Wasil dan Al-Mustakmil tidak ditemukan dalam tesyaurus di epigrafi Islamike Namun dalam kata Al-Wasil ini dihubungkan oleh masyarakat sebagai istilah yang berhubungan dengan tokoh suci yang dikembangkan di makam stana gedong Sebaliknya menurut Claude Guilat dan Lufi Kalus Yang penting dalam inskripsi tersebut adalah penggunaan kata benda dalam bentuk kasus Langsung tiga kali untuk menyatakan satu keadaan yang berhubungan dengan Al-Marhum Pertama, Asyi Syafi'i Madzahaban Kedua, Al-Barkuhi Tiga, Al-Bahrayani Claude Guilat dan Lufi Kalus menafsirkan ketiga kata dalam inskripsi tersebut berhubungan dengan seorang tokoh yang dibangkam di stana gedong Pertama, kata Asyi Syafi'i Madzahaban menuju pada penegasan bahwa tokoh yang tersebut kubur di stana gedong itu bermahasab Syafi'i Suatu hal yang tidak mengharapkan di dunia Melayu Tempat mahasab Syafi'i menjadi mahasab fikir paling dominan Kedua, kata Al-Barkuhi bisa dijadikan berhubungan dengan kota Al-Barkuh Atau Al-Barkuh Kota kecil di Iran Antara Ziraz, Syiraz dan Yaz Ketiga, kata Al-Bahrayani mungkin berkaitan dengan kepulauan Bahrain Atau juga dapat dihubungkan dengan suku Arab Al-Baharaniun Yang pada masa Lombor berkelan di Bidahirat Dengan berbagai kesulitan mengungkap siapa jati diri almarhum yang dikebumikan di stana gedong Karena rusaknya inskripsi Cloud Gwilod dan Luflit Kallus menyimpulkan bahwa tokoh yang dijuluki masyarakat dengan nama Syamsuddin Al-Wasil itu adalah Seorang alim Mubalih kediri Mereka juga berargumen bahwa kata makam yang terdapat dalam inskripsi Setana gedong bukanlah menuju kuburan Melainkan lebih berhubungan dengan monumen peringatan yang dibuat belakangan Profesor Dr. Habib Mustafa, guru besar Universitas Negeri Malang yang melakukan penelitian dengan basis data historis dan arkeologis Menyimpulkan bahwa Tokoh Syamsuddin Al-Wasil yang dikebumikan di stana gedong Adalah ulama besar yang hidup pada abad ke-12 Yaitu pada masa kerajaan kediri Jika nama Al-Wasil tercantum dalam inskripsi setana gedong Nama Syamsuddin dicatat dalam historiografi Jawa yang tersimpan di musim nasional Jakarta Di dalam historiografi Jawa tersebut Tokoh Syamsuddin Al-Wasil disebutkan sebagai ulama besar asal negeri Ngerum Rum atau Persia Yang datang ke Kediri untuk berdahuah dan atas permintaan Raja Kediri Sri Maharaja Mapanji Jayabaya Membahas kitab Musyarar yang berisi ilmu pengetahuan khusus seperti perbintangan atau ilmu falak Dan Nujum Ramal Meramal atau Ramal Meramal Naskah Serat Jangka Jayabaya yang muncul pada abad ke-17 Yang diyakini masyarakat Jawa sebagai karya Sri Mapanji Jayabaya dalam ramal masa depan Nusantara Dihubungkan dengan keberadaan tokoh Syekh Syamsuddin Al-Wasil yang berasal dari Rum atau Persia Catatan historiografi Jawa yang menyebutkan bahwa tokoh Syekh Syamsuddin Al-Wasil Berasal dari Rum atau Persia Sedikitnya dibenarkan oleh inskripsi yang menunjuk pada kata Al-Barkuhi yang berhubungan dengan kota Al-Barkuh di Iran Menurut Habib Mustafa Tokoh Syekh Syamsuddin inilah yang kira yang telah berupaya menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di daerah pedalaman kidiri pada abad ke-12 Itu sebabnya sangat wajar jika setelah meninggal Syekh Syamsuddin sangat dihormati masyarakat Islam di pedalaman Menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat pada makam Syekh Syamsuddin Semula berada di tempat terbuka Untuk menghormati jasa-jasanya dibangunlah makamnya oleh seorang bupati kediri bernama Suryo Adilogo yang beragama Islam Oleh karena bupati Suryo Adilogo menurut sumber historiografi adalah mertua Sunan Derajat, putra Sunan Ampel Hidup di abad ke-16 Maka masuk akal jika bangunan makam Syekh Syamsuddin secara arkeologis berasal dari abad ke-16 Meski makam itu sendiri sudah ada di kompleks pokoboran Stana Gedong sejak abad ke-12 Masehi Sampai jumpa di video selanjutnya